Halo, what's up guys? Balik lagi di channel gue Dozo21 Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue ini Nah, kali ini dari video sebelumnya sudah menjelaskan tentang regulasi STCB atau STB Plus Nah, lo bisa cek juga via Instagram dan media sosial lainnya tentang regulasi-regulasi STCB atau STB Plus ini Lo bisa cek ada beberapa kesamaan atau ada beberapa perbedaan sedikit antara pengenenggara satu dan yang lainnya Jadi, lo bisa sesuaikan kebutuhan saat race nanti di tempat lo sendiri Oke, ini gue sesuai basic dari yang kemarin gue jelaskan tentang regulasi STCB umum Nah, gue akan assembling kitnya atau merakit si mobilnya ini dari tangka, bodi yang gue cross semuanya Dari bawaan kit dan gue cross menjadi STCB, gimana serunya, lo bisa langsung ikutin aja Tapi, disini gue akan sedikit menjelaskan tentang gear ratio nya sekali lagi Jadi, disini ada cross gear ratio, disini ada perbedaan merah, ada hitam, ada hijau seperti ini ya Ada satu lagi warna biru, biru seperti ini ya, itu ratio 5 banding 1 Nah, di 3 ini, ini ratio 4 banding 1, ini ratio 4.2 banding 1, dan ini ratio 3.5 banding 1 Nah, disini gue akan menggunakan dinamo yang sesuai dengan regulasi di penyelanggara yang ada ini Gue menggunakan dinamo bawaannya, kit tidak boleh menggunakan dinamo chain series Tapi, ada juga yang boleh ya Nah, ini gue akan sinterkan Jadi, gue akan menggunakan dinamo single shaft Mabuchi atau FA seperti ini Oke, terus roller, gue sudah pasang roller naga di depan ini Jadi, gue menggunakan 3 pasang roller atau 6 piece Satu pasang di depan, roller raga, dan satu pasang di belakang low friction ini Dan, untuk di bawahnya, gue menggunakan 16mm dengan roller karet seperti ini Untuk stabilizer atau untuk dia sedikit menahan dalam tipungan Untuk wheelset, gue menggunakan band medium low profile Tapi, dengan low friction, ini band andalan, salah satu band andalan gue Ini adalah band dan velgnya Velgnya ini adalah fin Dan, disini low friction, warnanya maroon seperti ini Gue akan pakai wheelset yang ini Oke, kita langsung mulai aja, rakitnya Gimana nanti jadinya, stay tune aja di channel gue Oke, ikutin gue guys Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, si roller karet ini sebagai stabilizing atau sebagai sedikit penghambat si mobil ini dalam menikuk Tapi, dia lebih stabil dengan roller naga seperti ini Jadi, saat pemiringan seperti ini, dia masih lebih dominan untuk bisa stabil di track Oke, mungkin sekian aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!